Berikutnya dari Wimpi CHN, Wimpi Chan ini ya, yang agak lama mencari fokusnya, itu yang buat bosen. Cuma awalnya aja karena agan Wimpi belum terbiasa. Dulu waktu awal-awal belajar menggunakan teleskop, saya nyari fokus itu bisa satu jaman. Tapi setelah sering pakai dan terbiasa, nggak sampai satu menit saya sudah dapat kok fokusnya. Berikutnya dari Boruto Himawari, buat video rekomendasi teleskop bintang yang sampai ke galaksi dong. Galaksi ini berarti objek deep sky ya, harus menggunakan teleskop reflektor. Dan untuk melihatnya harus ke lokasi yang minim polusi cahaya seperti pegunungan atau pantai. Rencana nanti di video selanjutnya akan saya jelaskan lebih detail mengenai teleskop reflektor ini. Nah berhubung ada yang nanya, maka akan saya kasih dulu clue-nya. Buat teman-teman yang ingin membeli teleskop reflektor ini, cari yang focal length-nya minimal 1000 atau 1300, 2000 atau 3000 lebih bagus. Lalu aperture-nya minimal 130 mili, kalau ada dana bisa beli yang 200 mili. Mau beli yang sistemnya Newtonian boleh, kalau mau yang lebih bagus sistemnya segmit case grain. Selanjutnya pertanyaan dari Agan Louis Sherdel. Kak teleskop William Optics GT81 bagus nggak? Nah Agan Louis ini kayaknya tertarik banget sama teleskop William Optics ya, karena dia juga nanya-nanya secara langsung di Instagram saya. Dan teleskop William Optics ini luar biasa sekali ges spesifikasinya. Dikhususkan untuk astrofotografi, focal ratio 5,9, aperture 81, extremely sharp. Sayangnya dengan focal length-nya yang hanya 478 mili, teleskop ini dijual seharga 19.400.000. Ya olek menurutku ya mending tuku Nikon P1000, harganya main 16 jutaan. Selanjutnya dari Herik Hamsah. Sekali-sekali lihat puncak gunung dong om. Ini hubungannya dengan pertanyaan dari Agan Kodi Setiawan. Bang kalau teleskop itu bisa nggak untuk melihat gunung yang jauh? Kalau gunungnya dekat bisa. Kalau gunungnya jauh, mari kita ilustrasikan. Bumi bulat. Nah, saya ada di sini. Ini gunung yang sangat jauh, misal jaraknya 100 kilo dari lokasi saya. Jika gunungnya tinggi, ini berada dalam bidang pandang saya. Gimana kalau gunungnya pendek? Ya saya harus naik ke rooftop gedung yang tinggi. Nah, terus karena gunung ini jaraknya jauh, 100 kilo dari lokasiku, ya belum tentu kelihatan juga. Karena ada yang namanya atmosfer, intensitas udara, kelembapan udara, segala macem lah pokoknya. Mari kita langsung saja terbangkan drone. Ini adalah gunung Arjuna yang berjarak sekitar 50 kilo dari lokasi saya. Keadaan cuaca di video ini sangat jernih, tetapi gunung Arjuna terlihat buram karena tertutup oleh intensitas udara. Tak tunjui juga fotoku pas zamannya ke Jogja yorek. Ini pas aku di pantai gelagah, di belakangku ini ada gunung yang jaraknya sekitar 50 kilo dari lokasiku. Mari kita perbesar. Nah, gunung yang sebelah sini masih terlihat jelas. Tetapi semakin jauh, gunung ini semakin terlihat buram. Ini karena tertutup oleh intensitas udara. Terus, muncul pertanyaan lagi. Pertanyaan dari aku, DWC. Bulan kan jaraknya 384.000 kilometer. Nah, kenapa gunung yang jaraknya cuma 100 kilo agak buram? Nah, bulan itu besar banget. Terus, terkena sinar matahari yang terang banget. Area sekitarnya gelap sekali dan ruang hampa. Sedangkan saya dan gunung berada di area yang sama-sama terkena sinar matahari. Di tengah-tengahnya ada intensitas udara dan kelembapan yang tersorot sinar matahari. Ini ibaratnya koyok kalian malam-malam ke gunung bromo, kabutnya tuwabel, terus mobilnya kalian lampunya warna putih. Bu, ya mak beleng gak kata opo-opo. Selanjutnya dari Adi Plain 4. Wah, akhirnya dibahas juga sebagai hobis binokular. Saya akan menghindari binokular pembesaran sumas. Lebih baik yang pembesaran permanen. Menurut review, binosum kurang bagus buat mata kita. Tapi kalau pun mau beli, ya belilah yang bermerek dan punya brand yang kuat dan terpercaya. Terima kasih untuk sarannya, Aga Nadi. Ini benar sekali ya, teman-teman. Sebagai seorang fotografer, saya juga lebih menyukai lensa fit ketimbang lensa sum. Karena lensa sum memiliki lebih banyak lapisan elemen di dalamnya, sehingga hasilnya gak akan sejernih dan setajam lensa fit. Cuma ya, kembali lagi ke kebutuhan individu, jika kalian membeli binokular tujuannya untuk fleksibilitas dan kepraktisan, supaya bisa dapat weight dan sum, maka kualitas yang sedikit dikolbankan. Selanjutnya pertanyaan dari Arthur Channel Official. Saya mau tanya nih, saya akan beli teropong jarak jauh binokular baru satu minggu. Permasalahannya itu di bagian fokusnya, pas baru beli aman aja, Min. Pengaturan fokusnya bisa diputar banyak, tapi makin hari kok putarannya semakin mentok ya. Putarannya semakin sedikit dan sekarang lensa teropong kiri saya tidak fokus. Caranya gimana ya? Bantu ya, Admin. Nah, akan Arthur kemungkinan di dalam knop fokusnya kotor ya, sehingga kotoran tersebut menghambat perputaran knop fokus. Bisa juga di dalam binokular ada parts yang patah, sehingga mengganjal knop fokus. Nah, kalau binokularnya yang sebelah kiri saja tidak fokus, kemungkinan yang sebelah kiri binokularnya berjamur atau timbul fog. Kemungkinan kedua, sering memutar knop fokus terlalu kuat, sehingga terjadi ketidakseimbangan dan mengacaukan fokus lensa kanan dan lensa kiri. Selanjutnya, dari set Amma Official, Om Jones bagusan binokular 10-120x80 atau 10-90x80? Penasaran bagusan yang mana? Nah, ini dia. Secara fungsi tentu lebih fungsional yang 10-120x80, karena dapat melakukan pembesaran hingga 120x. Nah, ini saya juga kepingin ya binokular yang bisa ngesum sampai 120x. Tapi, perlu teman-teman ketahui, untuk binokular dengan pembesaran 40x ke atas harus menggunakan tripod agar tidak goyang. Nah, mari kita buka Instagram. Nah, ada yang nanya lagi nih. Kak, kamera sama lensa kamera yang bagus buat astrofotografi apa ya? Cari kamera yang DSLR atau mirrorless, karena kamera ini dapat dilepas lensanya sehingga dapat ditancepkan ke teleskop. Nah, kamera untuk astrofotografi sendiri, awalnya pada tahun 2005, Canon pernah memproduksi EOS 20DA. Namun, kamera ini hanya dijual di Jepang. Selanjutnya, ada kamera Canon 60DA. Kamera ini dipasarkan tahun 2012 yang memang dirancang khusus astrofotografi. Nah, tahukah kalian? Ternyata pada tahun 2019, Canon diam-diam mengeluarkan kamera khusus astrofotografi. Tipenya adalah Canon EOS RA yang sudah dilengkapi dengan filter IR khusus. Sehingga memungkinkan transmisi sinar inframerah yang lebih dalam dari pancaran nebula tanpa memerlukan optik atau aksesoris khusus lainnya. Dan, Canon EOS RA ini dijual dengan harga Rp 35 juta body only. Perlu diingat, kamera khusus astrofotografi ini hanya bisa digunakan untuk pemotretan astrofotografi saja. Karena jika digunakan untuk pemotretan biasa, filter IR-nya dapat mengganggu saat pencitraan objek. Untuk lensanya tergantung kebutuhan mau pakai yang Wide, Fix, atau Tele, tetapi pakailah yang merek Canon, Nikon, atau Sony. Jika mau pakai merek luar, pakailah yang merek Sigma yang sudah Apo. Nah, jika teman-teman punya rekomendasi lensa yang lain, silakan tulis di kolom komentar ya. Nah, terus ini dia nanya lagi. Kak, bagusan William Optics Red Cat 51 atau Canon EF300 buat di Canon 60DA. Kebetulan, teman saya ada yang memakai lensa William Optics ini dan sangat luar biasa sekali karena memang dibuat khusus untuk astrofotografi. Mari kita lihat sama-sama speknya William Optics Red Cat 51. Diameter lensanya 51mm, focal ratio 4,9mm, dan focal lengthnya 250mm. Nah, lensanya ini sudah Apo dan hanya memiliki 4 elemen di dalamnya. Jadi, sudah jelas gambar yang dihasilkan sangat tajam dan jernih. Oke, next. Ini teleskopnya apa? Beberapa teman pengguna Sony pengen lihat pas nyambung ke tele bisa difotoin. Toko yang dulu itu saya tanya malah bilang kurang tahu. Nah, jadi dia ini nanya dan minta difotoin T-ring dan T-adapter yang untuk Sony Mirrorless. Oke, saya lihatin. Ini extension tube-nya nggak saya pakai ya, cuma pakai T-adapter dan T-ring. Ini detail T-ring-nya, silakan dilihat-lihat. Lalu ini detail T-adapter-nya, silakan dilihat-lihat juga. Lalu saya sambungkan. Saya tancapkan ke kamera, ceklek, dan saya pasang ke teleskop. Teleskop ini adalah Celestron Power Shaker 60EQ. Nah, sekian teman-teman Q&A kali ini. Dan jika video ini sangat bermanfaat buat kalian, kenapa kalian nggak share dan bagi ke teman-teman kalian? Bye-bye! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax